Intro Halo rekan-rekan semua Saya senang sekali bisa kembali menjadi pembicara di acara Microsoft Kali ini di acara Microsoft Devverse 2022 Developer Universe Untuk di sesi kali ini Saya akan berbagi mengenai bagaimana caranya rekan-rekan developer Ataupun juga IT operation bisa memonitor aplikasi dan kondisi infrastruktur dari aplikasi kita Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu Nama saya adalah Irving Hutagalung Saya adalah Senior Cloud Solution Architect dari Microsoft Rekan-rekan bisa menghubungi saya juga Baik di social media maupun di email yang tercantum di screen saat ini Nah yang ingin saya tekankan adalah Apa yang terjadi ketika aplikasi sudah di deploy Ada di production gitu ya Dan tiba-tiba ada problem gitu ya Makanya judulnya kali ini adalah Tolong aplikasi saya lambat Apa yang harus saya lakukan Jadi bayangkan ketika user dari aplikasi di perusahaan kita Tiba-tiba ketemunya layar seperti ini gitu ya Loading, loading, loading terus Dan tentunya mereka akan komplain Bisa usernya user internal Maka mereka akan hubungin IT support biasanya gitu Eh kok aplikasinya lambat sih Loading mulu gitu ya Atau kalau user kita adalah user eksternal Yang ada di luar perusahaan Ya mereka mungkin nggak cuma hubungin support ya Tapi justru ngomelnya di social media gitu Dan ya bisa bayangkan dong apa yang terjadi berikutnya gitu ya Ya bos marah dong gitu kan Kalau perlu sampai gebrak meja gitu kan Kadang-kadang apa ini ada apa Kenapa ini developer aplikasi kita kenapa gitu ya Dan kadang-kadang yang terjadi adalah Mulai tunjuk-tunjukkan nih Developer bilang sama tim IT operation Wah ini infrastrukturnya nih yang nggak benar gitu ya Sementara tim IT operation bilang Wah ini mah developernya yang nggak benar Aplikasinya nggak bagus gitu ya Nggak dirancang dengan baik gitu Nah bagaimana sebenarnya Memecahkan masalah seperti ini Apa yang harus rekan-rekan lakukan Bukan pada saat sudah kejadian tentunya gitu ya Yang akan saya tunjukkan adalah Apa yang seharusnya rekan-rekan developer lakukan Ketika membangun aplikasi Sehingga ketika ada kejadian seperti ini Rekan-rekan tahu apa yang harus dilakukan Oke Paling gampang adalah Kita langsung demo Tapi saya tekankan satu hal dulu gitu Kalau rekan-rekan tidak bisa lihat Apa yang sedang terjadi di dalam infrastruktur Baik aplikasinya di dalam aplikasinya Maupun di infrastruktur yang ada di Azure Ya rekan-rekan nggak bisa manage gitu ya Nggak akan bisa melakukan apa-apa Dari mana taunya bagian mana dari aplikasi kita yang lambat Kalau kita tidak menambahkan sesuatu di dalamnya Nah apa itu sesuatunya? Saya tunjukkan dulu Oke kita langsung masuk ke demo Jadi kalau saya pindah ke browser Rekan-rekan bisa lihat disini ya Di browsernya Ini bagian dari Microsoft Azure Yang kita sebut Azure Dashboard Jadi di Azure Dashboard Kita bisa membuat semacam Ya dashboard gitu ya Yang bisa kita manfaatkan Untuk memonitor aplikasi kita Jadi disini ada banyak Saya tunjukkan dulu semua gitu ya Ini dashboardnya custom Jadi teman-teman bisa taruh Mungkin ada CPU Mungkin perlu monitor network Mungkin perlu monitor aplikasi Nah ini bisa dipindah-pindah gitu ya Semua bagian ini bisa kita pindah-pindah Tapi apa saja yang sebenarnya dibutuhkan Saya akan zoom in sedikit Supaya rekan-rekan bisa lihat Ini contoh aplikasi aja ya Jadi bayangkan ini ada aplikasi Kita bisa lihat misalnya Ada berapa banyak field request Kemudian ada berapa banyak user Yang sedang menggunakan aplikasi kita Terus di sisi kanan disini Kita bisa lihat secara infrastruktur CPU utilization ini gimana sih Ini biasanya untuk VM ya Untuk virtual machine Kita bisa lihat Wah kira-kira CPU average-nya berapa gitu ya Kemudian untuk maksimumnya berapa gitu Kita bisa lihat yang hal-hal lain Seperti misalnya kalau kita lagi pakai Microservices untuk container Kita bisa lihat juga Penggunaan CPU dan memorinya Ini contohnya Kalau ada di network Ada application gateway Kita juga bisa monitor kondisinya gitu ya Saya geser ke kiri Ini mulai masuk ke dalam aplikasi Response time-nya seberapa lama sih Kita bisa lihat disini Kita juga bisa lihat page view Apa? Page-nya kita kalau browser itu Load-nya seberapa lama gitu Kalau dilihat disini 3 detik ya Lumayan lama tuh Sebenarnya 3 detik gitu Nanti kita lihat sama-sama Apa yang bisa kita lakukan Oke Dan masih banyak lagi gitu ya Jadi kita akan lihat Sebenarnya apa yang sedang terjadi Jadi bayangkan kejadian tadi gitu ya Jadi dari customer atau dari user Tiba-tiba bilang Kok aplikasi kita lambat? Nah di dashboard ini Kita langsung sekilas bisa melihat banyak hal Pertama kita bisa lihat nih Wah CP persentagenya kok tinggi sekali ya Kadang-kadang bisa sampai hampir 200% Sementara kalau kita lihat disini Di bawah Aplikasinya juga memang lambat Kenyataannya gitu ya 3 detik 3 detik atau Ya 2,8 detik Ya mulut saya juga lambat Terus di bawah kanan Kita bisa lihat Oh ada banyak alert Nah ini juga bisa gampang nih Teman-teman dapatkan gitu ya Jadi ada alert severity 0 Seperti 1 Sampai severity yang lebih tinggi Ini severity 3-nya ada 288 Apa yang sedang terjadi? Nah ini yang saya akan fokuskan lebih dulu Di sisi kiri bawah ini Ada yang namanya application map Jadi kalau rekan-rekan lihat Saya coba zoom Di application map ini Kita bisa lihat sebenarnya Hubungan antar aplikasi kita Ini kelihatan kecil Karena memang kan bagian dari dashboard Nggak perlu terlalu besar gitu ya Yang penting kelihatan aja dulu gitu ya Tapi kalau saya klik ke dalamnya Kita bisa lihat rincian yang lebih lengkap Oke Nah ini contohnya kita masuk ke sebuah application Ini application mapnya gitu ya Saya ubah dulu jangan 24 jam gitu ya Katakanlah misalnya kita mau lihat 3 hari terakhir gitu Jadi kita mau lihat trendnya nih Aplikasi kita apa yang sedang terjadi Kita tunggu dulu sebentar untuk refresh Nanti kita bisa zoom ke dalam Ya ini ya Fungsinya Jadi kita bisa lihat lebih detail Ini ada sebuah aplikasi Namanya retail app AI gitu Nah enaknya dengan application map ini Kita bisa langsung melihat Kira-kira apa saja sebenarnya yang Diakses oleh aplikasi ini Contohnya nih kalau saya lihat ke atas Dia mengakses sebuah Azure SQL gitu ya Dan bisa dilihat dalam 3 hari terakhir Dia melakukan 10 kali call Dan masing-masing call Waktunya Averagenya adalah 4,8 millisecond Jadi Sangat cepat sebenarnya bagian sini Kita lihat lagi ke bawah Apalagi sih yang diakses gitu ya Ternyata selama 3 hari tersebut Dia ada mengakses 350 ribu kali Azure block Dan average time-nya 12,6 millisecond Cepat juga Masih tetap gak ada masalah Dia mengakses Azure queue 263 ribu kali dan averagenya 10,2 millisecond Nah bisa dilihat lah patternnya gitu ya Jadi dia juga mengakses Azure table Dia ada mengakses Azure SQL yang lain gitu ya Dan kita implement juga yang namanya availability check Jadi ini bagian dari Azure application inside Kita bisa lihat Ada availability check Membantu mengecek apakah aplikasi kita itu Available atau enggak Supaya kita bisa create a lot Nah ini semua bisa didapatkan Kalau kita sudah mengimplementasikan Azure application inside Application inside ini bagian dari Azure monitor Fungsinya adalah untuk memonitor Bagian dalam dari aplikasi kita Sehingga bisa kelihatan seperti ini Kita langsung bisa melihat bottleneck ada di mana Jadi kalau saya klik di sini Di aplikasinya kita lihat view details Maka kita akan diberikan hal-hal yang lebih dalam terhadap aplikasi kita Sekilas kan enggak ada masalah ya Bisa dilihat di sini wah hijau gitu ya Enggak ada masalah Mungkin ada merah sedikit ya kecil lah gitu Mungkin kita perlu investigate lebih tinggi Lebih dalam lagi Jadi disini ada Kita bisa lihat slowest request by name Di sisi kanan Kita klik nih Investigate performance Nah kita Jadi ini seperti detektif gitu ya Jadi ada problem di aplikasi kita Gali lebih dalam nih Bagaimana caranya supaya kita tahu problemnya ada di mana Nah kalau lakukan lihat-lihat Lihat kembali ini Sisi kanan sudah muncul nih ya Performance dari aplikasi kita Jadi kalau saya geser ke kanan Seperti ini Maka kita bisa lihat bahwa Agak ke bawah sedikit Di sisi bawah ini Kita bisa lihat semua halaman dari website kita ini Gitu ya Dan disini rekan-rekan bisa lihat ada satu yang tinggi sekali gitu Perlu sampai 2,64 second Gitu ya Dan ini memang yang paling banyak diakses juga Karena dia adalah home Indexnya Jadi ketika ada user atau customer yang masuk Ya ini duluan gitu yang diakses gitu kan Wajar mereka komplain gitu Karena ternyata makan waktu Halaman utama aja waktunya udah segini Gimana lagi yang belakangnya gitu kan Jadi kalau kita klik Supaya kita bisa lihat lebih detail Kita bisa lihat nih Dari jangka waktu Dari jam 12 Tengah malam gitu ya Sampai sekarang gitu Ini sekitar Tengah hari Kita bisa lihat Waktunya gitu ya Berapa banyak Operation time yang terjadi di Waktu-waktu tersebut Bisa dilihat kadang-kadang ada spike ya Ada naik-naik gitu ke atas Di sisi lain Di sisi kanan kita bisa lihat Durasinya gitu ya Jadi ketika aplikasi kita Respon kembali ke browser Ini waktunya Ini dilihatnya pakai percentile ya Jadi mulai dari yang paling cepat di sisi kiri Ini saya zoom sedikit mungkin Supaya rekan-rekan bisa lihat ya Ini Jadi bisa dilihat ya Di sisi paling kiri ini Ini berarti yang Cuma 1 milisecond contohnya gitu ya Di sisi paling kanan paling jauh itu bisa sampai 1,4 menit Wow 1,4 menit gitu ya Kembali gitu Luar biasa sebenarnya lambatnya Jadi kalau kita mau geser nih Kita bisa geser sedikit Supaya kita bisa zoom ke Apa Ke waktu-waktu yang lambatnya gitu ya Kita geser ke kanan Maka kita jadi bisa melihat bagaimana sebenarnya Aplikasi kita ini gitu ya Jadi kalau saya geser begini Kita lihat nih Mulai dari yang 450 milisecond Sampai ke 2 menit Kita lihat sampelnya Nah ini Kita klik sampel Tombol Kita bisa lihat Apa sebenarnya yang terjadi gitu ya Karena kan Ini kan aggregate data Jadi kalau tadi bisa dilihat Sampai puluhan ribu gitu usernya gitu ya Ininya aja jumlah hitnya aja di home nya itu 87 ribu Kali hit gitu Jadi kita mau ambil sampel dong Kita ambil sampel yang paling berat sekalian gitu Biar kita bisa lihat Kira-kira Apa sih yang membuat Aplikasi kita lambat gitu Jadi di sisi kanan bisa dilihat ini ya Kita bisa pilih Apa Hit yang kembalinya paling lama gitu ya Jadi kalau Saya zoom ke sini Supaya teman-teman bisa lihat ya Kita bisa pilih Yang mana nih Yang mau kita pilih gitu ya Ini per individu request ya Jadi bayangkan ada satu customer lagi nge-hit Terus kembalinya itu 6 detik Nah ini ada contohnya nih 6 detik gitu ya Jadi kalau kita Buka kembali yang 6 detik tadi Kita klik disini gitu ya Saya bisa lihat benar-benar Khusus untuk transaksi yang ini Dari ujung ke ujung itu Sebenarnya apa saja yang diakses Resource mana aja yang dimanfaatkan di Azure Dan kemudian Waktunya berapa lama ya Jadi bisa dilihat disini ya Menarik ya Jadi kita bisa lihat Si aplikasi kita Itu Si get home index ini gitu ya HTTP get home index Itu mengakses ada cukup banyak sebenarnya Resource Azure Jadi Nggak ada yang salah Memang bener aja kan Bisa aja ada satu halaman Misalnya ada 50 image misalnya gitu ya Kalau di e-commerce gitu Atau Memang ada banyak dokumen yang harus ditampilkan Itu nggak apa-apa Bukan jumlahnya sebenarnya menentukan Tapi waktunya Kalau rekan-rekan lihat disini ya Dia mengakses sebuah Apa Azure Blob Storage Kembalinya 5 milisecond Wah cepat sekali gitu ya Ada Dia melakukan put juga ke blob storage 36 milisecond Masih cepat Ini cepat sekali sebenarnya semuanya gitu ya Dan kemudian dia ada mengakses database Paling akhir Gitu ya Dan kembali dalam waktu 89,4 milisecond Jadi sebenarnya Kalau kita lihat Ini Sekilas nih ya Kita lihat disini Titik-titik ini sebenarnya kecil Gitu Dibandingkan dengan waktu total Nah kelihatan ya Dari diagramnya disini Ada waktu totalnya nih Mulai dari awal sampai akhir yang Hampir 8 detik Gitu Berarti Kita bisa simpulkan disini Dan ini mungkin akan menyenangkan Untuk teman-teman developer ya Kalau lagi berdebat dengan team at operation gitu Bahwa Gak ada masalah dengan aplikasinya Gitu Kebetulan kali ini gitu ya Jadi kalau nanti kapan-kapan Rekan-rekan lagi menggali seperti ini Dan melihat ada satu proses yang lama waktunya Biasanya sih database ya Itu Berarti kita bisa gali lebih dalam Oh kenapa ya Dari 8 detik ini misalnya 2 detik itu database gitu Ya bisa dilihat lah Psycho statementnya mungkin harus diperbaiki Atau perlu nambahin indeks dan lain-lain gitu Sementara dalam kasus ini kebetulan Ini semua Sisi aplikasinya cepat Berarti Nah ini kesimpulan sementara gitu ya Ada masalah dengan infrastrukturnya Nah kita harus cek dong Infrastrukturnya pakai apa ya Gitu Kita tutup semua dulu Gitu Nah kembali ke application map ini Di sisi kanan atas Kita bisa lihat dari tadi kan kita melihatkan dari sisi aplikasi ya Ini tab aplikasi nih Kita ada tab compute Kita bisa lebih rinci Jadi sebenarnya aplikasi kita ini Di hostnya dimana sih Kan application kan banyak ya Di Azure Bisa ditaruh di App Service Bisa ditaruh di Kubernetes Bisa ditaruh di VM Misalnya gitu Jadi kita lihat Compute nya apa sih Oke Jadi kita klik compute Kita jadi bisa melihat Aplikasi kita ini jalannya dimana Oh ternyata Jalannya di virtual machine Gitu ya Nah kita Dengan tahu virtual machine ini Bukan berarti langsung Kita serahkan ke team IT operation gitu ya Terus bilang Oh cek dong VM ini Jangan Tanggung Toh disini juga udah ada gitu ya Jadi kita klik disini Go to overview Kita bisa langsung masuk ke Resource virtual machine tersebut Di Azure Gitu ya Jadi kita langsung melihat Ini mungkin rekan-rekan udah cukup familiar lah ya Dengan Model Melihat VM di Azure Disini bisa dilihat kan Bahwa VM nya running Dia jalannya di issue S gitu ya Contohnya kebetulan disini Terus ukurannya berapa gitu ya Ini 2V CPU 8GB memory gitu Dan ini Cukup umum lah ya Secara monitoring Kita klik monitoring disini Di sisi bawah Kita bisa lihat Saat ini Sejam terakhir Sebenarnya bagaimana sih CPU nya Bagaimana network nya Dan lain-lain gitu Jadi hal ini cukup wajar lah gitu Dan kita bisa lihat Di sisi kiri Saya scroll Ini ada namanya Inside Jadi monitoring inside Kita bisa lihat Bagaimana Infrastruktur virtual machine kita Ini connect kemana aja gitu ya Nah ini menarik nih Ini namanya Virtual machine map Kita bisa lihat Ini ada virtual machine kita Diakses Oleh 14 resource yang lain Gitu ya Dan dia Bukanya Apa Dia terhubung ke server-server lain Itu di port mana aja Nah ini kadang-kadang Tim network perlu Karena kalau ternyata Pas kita deteksi Ternyata Apa Connection ke sistem lain yang lambat Belum tentu gara-gara sistem lain yang lambat Bisa jadi jaringan yang lambat gitu Jadi ini akan sangat membantu Kita buka port berapa aja gitu ya Ke server mana aja Jadi Kalau misalnya ini port 80 Ke 4 server Saya klik Kita bisa lihat Servernya Eh sorry Kita zoom Kita bisa lihat servernya apa aja Ini ada IP-IP nya semua keluar Ini akan sangat membantu Kalau kita-kita klik ke performance Kita juga bisa lihat Bagaimana sebenarnya performance dari VM ini gitu ya Jadi kalau dilihat Satu jam terakhir Ternyata CPU utilization ini sih oke-oke aja gitu Kalau dilihat disini gitu ya Secara average Nggak sampai 20% Available memory nya juga cukup tinggi Tadi kan memory nya 8GB gitu ya Ini available nya Hampir 6GB lah gitu More than enough gitu Untuk aplikasi kita Tapi kalau kita misalnya kembali Ke dashboard tadi Yang di awal Kita bisa lihat lebih lengkap Karena kan dashboard ini Ngambilnya 24 jam terakhir gitu ya Kita bisa lihat disini Kalau saya scroll ke atas Bahwa VM tersebut Ini sama ya Namanya Retail VM01 Itu Sering mentok-mentok nih Gitu ya Jadi Kalau saya zoom nih ya Untuk teman-teman bisa lihat Jadi Kita lihat di grafik ini Kelihatan ya Bahwa Secara average Memang CPU nya Oke lah gitu ya Kadang-kadang bisa sampai 100% Misalnya gitu Tapi Masih wajar gitu Tapi secara max Kan average itu kan Menggabungkan Apa Mengkonsolidasikan banyak data Tapi secara maksimum Dia bisa mentok sampai ke 200% Nah ini Yang harus diperhatikan Nah Kalau udah seperti ini Baru kita serahkan ke Team IT Operation Eh Team IT Tolong lihat dong Kenapa ya VM ini Yang menghost aplikasi kita Yang lambat itu Itu kadang-kadang sampai 200% Aplikasi kami gak lambat Nah bisa ditunjukkan yang tadi gitu ya Jadi kita bisa cek sama-sama gitu Masuk ke dalam VM nya Sayangnya disini gak bisa saya tunjukkan Karena kan Itu kan udah di dalam VM ya Gitu Jadi di dalam VM nya di cek Kenapa ya tiba-tiba ada yang spike Jangan-jangan Ada aplikasi lain Di host di VM yang sama Atau Misalnya Ada Apa Batch job Yang jalan Di waktu-waktu tertentu Karena kan kelihatan ini ya Ini sepertinya ada patternnya nih Gitu Di waktu-waktu tertentu Dia tiba-tiba spike Nah Ini yang bisa dimanfaatkan Nah Harapan saya adalah Saya tidak bisa menunjukkan langsung Sebenarnya Problem solvingnya apa Gitu ya Untuk khusus masalah ini Tapi setidaknya Harapan saya adalah Rekan-rekan developer Maupun IT Provision Bisa lihat Bagaimana pentingnya Kita punya dashboard seperti ini Jadi Ketika ada masalah Yang dilaporkan oleh user Atau oleh customer kita Kita gak jadi bingung bersama Gitu ya Kalau gak ada seperti ini kan ya Terus ngapain dong Kita debug gitu Aplikasinya gitu ya Butinya tadi aplikasinya Bukan lambat gitu Ternyata infrastruktur yang lambat Jadi Dengan dashboard seperti ini Dan penggunaan Application Insight Dan Azure Monitor Kita jadi bisa lihat Apa yang sedang terjadi Dan kita bisa Mendiskusikan bersama Kita gali bersama Kita investigasi bersama Dimana sebenarnya Letak masalahnya Oke Jadi Demo saya kurang lebih seperti itu Semoga Rekan-rekan bisa kebayang gitu ya Dalam sehari-hari Sebenarnya apa yang bisa dilakukan Bersama antara tim dev dan ops Kembali ya Kita Trendnya kan sekarang Ngomongnya selalu dev ops gitu Jadi Tim operation dan tim development Itu sebenarnya harus gabung Bersama-sama Untuk memperhatikan hal-hal seperti ini Oke Nah Kalau kembali ke slide saya Apa sebenarnya yang diperlukan gitu ya Ini action itemnya Untuk teman-teman semua Yang sedang melihat sesi ini Pertama itu Jangan lupa untuk enable Azure Monitor dan App Insight Ini penting Jangan sampai nanti sudah selesai sesi ini Terus Wah keren banget ya tadi debonya gitu ya Terus sudah lupa gitu ya Jangan Ini langsung Ini action item pertama Saya taruh paling atas Ini ada docs-nya Rekan-rekan bisa Masuk ke sana Untuk lihat Pelajari Karena App Insight itu Bagian dari Azure Monitor juga Jadi Tinggal masuk ke docs-nya Azure Monitor Nanti rekan-rekan bisa lihat semua Oke Jadi Saya sangat mengharapkan Semua Aplikasi yang rekan-rekan Sudah taruh sekarang di Azure Jangan lupa Enable Azure Monitor Enable Application Insight Untuk cost Nanti rekan-rekan bisa cek lah Karena cost-nya sebenarnya Aplikasi yang insight dan Azure Monitor Ini hanya untuk storage Dan storage kan Bisa kita batasin kan Misalnya Kita simpan hanya 30 hari terakhir Misalnya gitu Untuk menghemat biaya Jadi Tidak terlalu mahal Action item kedua Ini khusus untuk Rekan-rekan yang menonton ini Dan belum pakai Azure Lihat ya Keren ya Kalau bisa pakai Azure Kita enak bisa monitor Seperti itu Jangan bayangkan hanya Wah ini cloud ya Terus kita bisa deploy aplikasi Nggak Nggak cuma itu Kita bisa buat dashboard Seindah tadi Kalau di perusahaan itu Biasanya punya kayak War Room Team Operation Terus kita bisa taruh Monitor besar Terus dashboardnya ada di sana Jadi Nanti Rekan-rekan bisa lihat Silahkan coba Kalau belum punya Azure account Bisa activate Azure Trialnya Tinggal ketik aja Azure.com Slash free Nanti rekan-rekan bisa activate Coba deploy aplikasinya di sana Dan Ya balik lagi Kayaknya itu nomor 1 Azure Monitor Dan App Insight Nah terakhir Jangan lupa Untuk semua yang Saya tunjukkan tadi Itu ada juga Trainingnya Jadi Rekan-rekan bisa masuk Ke Microsoft.com Slash learn Untuk mengakses Microsoft.com Microsoft learn Ingat Semua yang kita pelajari sekarang 6 bulan lagi Kemungkinan besar nggak berlaku Itu selalu saya ulang-ulang Tunggu teman-teman IT Dan teman-teman developer Jadi Kita harus selalu belajar Ini ya Kalau saya Learning gitu ya Jadi Rekan-rekan harus selalu belajar Hal-hal yang baru Dan salah satunya ini Dengan menggunakan Microsoft learn It's free Gitu ya Nggak ada biaya sama sekali Jadi Rekan-rekan nanti bisa menampakkan Nggak maksimal Oke Jadi 3 action item kita kali ini Enable Azure Monitor Sama App Insight Untuk rekan-rekan yang belum punya Azure Ayo langsung motivasi Azure free trialnya Dan terakhir Jangan lupa Kita bisa belajar bersama-sama Secara gratis Oke Terima kasih Itu saja Di sesi saya kali ini Semoga membantu Supaya nanti Jangan sampai ada Teriakan seperti ini lagi Di judulnya gitu ya Tolong aplikasi saya lambat gitu Apa yang harus saya lakukan Jadi Begitu aplikasinya lambat Saya yakin Rekan-rekan semua Sudah tahu apa yang harus dilakukan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya